Halo English learners, welcome back to my video, I am Tiara I'm going to tell you about some abbreviations in English By the way, temen-temen tau gak sih apa artinya abbreviation? Abbreviation itu adalah singkatan Nah, jadi kali ini aku bakal kasih tau kalian beberapa singkatan dalam bahasa Inggris Mau tau? Cek this video Nah, aku punya 10 singkatan dalam bahasa Inggris Langsung aja, yang pertama Oke Oke, itu singkatan dari All correct Oke, adalah singkatan dari all correct Yang kedua, ada WC WC itu singkatan dari apa sih? WC itu singkatan dari Water closet Nah, bagi temen-temen nih, yang tiap hari selalu bilang Oke, oke, oke Oke, itu sebenernya apa sih? Ternyata Oke, itu adalah singkatan Singkatan dari all correct Nah, jadi buat temen-temen yang belum tau apa itu artinya oke Oke adalah all correct Nah, yang kedua itu ada WC Temen-temen sering bilang kan WC Ternyata WC itu juga singkatan WC itu singkatan dari water closet Closet Oke, kita lanjut ke yang ketiga VIP VIP itu ternyata singkatan juga temen-temen VIP itu singkatan dari VIP itu singkatan dari Very important person Orang yang sangat penting So, that's why Kenapa VIP selalu terletak di atas Karena VIP itu artinya Very important person Orang yang sangat penting Nah, yang keempat ada O-M-G Temen-temen juga pasti sering nih Bilang O-M-G, O-M-G Nah, O-M-G itu ternyata singkatan O-M-G singkatan dari Oh my God O-M-G singkatan dari Oh my God O-M-G itu Oh my God O-M-G, oh Tuhan ku Nah, jadi O-M-G itu singkatan dari Oh my God Yang artinya Oh Tuhan ku Nah, yang kelima Ada Asap Temen-temen pernah dengar kata-kata asap? Asap itu ternyata singkatan Bukan asap kendaraan Nah, asap itu singkatan dari As soon as possible Yang artinya Secepat mungkin Atau sesegera mungkin Contohnya, misal I will go to your hometown Asap As soon as possible Saya akan mengunjungi kampung halamanmu Sesegera mungkin Lanjut nih temen-temen Yang ke enam Singkatan Dari I D K Kalau kalian pernah chat dengan foreigner Atau orang luar negeri Biasanya orang luar negeri itu menyingkat I don't know Dengan kata IDK Jadi IDK itu singkatan dari I Genome I genome itu artinya Saya tidak tahu Nah, yang ke tujuh Sama halnya dengan IDK Tapi Bedanya Singkatan yang ke tujuh adalah IDC Artinya I Don't Care Atau dalam bahasa Indonesia Artinya Saya Tidak Peduli I Don't Care Nah, yang ke delapan Ada E TC Temen-temen E TC itu Singkatan dari Et C Biasanya Kalau temen-temen Baca sesuatu Dalam bentuk bahasa Inggris Ada tulisan ETC Nah, ETC itu singkatan dari Apa sih? ETC itu singkatan dari Etc Yang artinya Dan lain-lain Nah, yang ke sembilan Kita punya Si Di Si Di itu ternyata Singkatan juga Temen-temen Si Di itu singkatan dari Kempek Des Res Yang biasanya kita artikan Dalam bahasa Indonesia Sebagai Kaset Terakhir nih temen-temen Rip Nah, biasanya temen-temen Nggak asing nih Dengan kata Rip Kalau kita Datang ke kuburan Atau ada temen kita yang mau ninggal Biasanya ada tulisan Rip Ternyata Rip Ini singkatan Singkatan dari Rest In Rest in peace Yang artinya Beristirahat dalam kedamaian Nah, itu dia tadi beberapa singkatan Dalam bahasa Inggris Yang biasanya temen-temen gunakan Tapi mungkin temen-temen Nggak tahu artinya Jadi untuk kedepannya Semoga temen-temen Bisa menggunakan Singkatan-singkatan ini Dan tahu artinya Semoga bermanfaat Thanks for watching And siatata Bye 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 Bye